Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak warga Palestina untuk bersatu di tengah perang di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan usai melakukan pembicaraan dengan salah satu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Istanbul, Turki, pada Sabtu 20 April 2024. Menurut Erdogan, persatuan Palestina sangat penting dalam menuju kemenangan melawan Israel. Saat kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas semakin meningkat, Erdogan menyebut ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini tidak boleh membiarkan Israel semakin mendapatkan kekuatannya. Erdogan juga menekankan bahwa penting untuk bertindak dengan cara yang tepat untuk memperhatikan Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengutuk pertemuan antara pemimpin Hamas dan Presiden Turkiye. Sebelumnya, Erdogan telah gagal mendapatkan pijakan sebagai mediator dalam konflik Gaza. Namun, Qatar mengatakan akan menilai kembali peran Turkiye sebagai mediator antara Hamas dan Israel. Erdogan lalu mengirim Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, ke Doha sebagai tanda baru bahwa ia menginginkan peran tersebut. Ia menegaskan bahwa Turkiye akan membela perjuangan Palestina dan menjadi suara rakyat Palestina yang tertindas. Diketahui, Hamas memiliki kantor di Turkiye sejak 2011 ketika Turkiye membantu mengamankan perjanjian bagi kelompok tersebut untuk membebaskan tentara Israel gilat salib. Erdogan juga dilaporkan memiliki hubungan baik dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Turkiye juga merupakan salah satu mitra bantuan kemanusiaan utama di Gaza. Negara pimpinan Erdogan itu telah mengirimkan 45 ribu ton pasukan bantuan kemanusiaan termasuk obat-obatan ke wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!